Ini ya, slipper belakang, biasanya banyak yang mengatur itu, slippernya sepiringnya. Kita coba gerban sama slipper, udah lurus, nah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya, Kirana Otomatik. Hari ini, kita masih membahas kotor metik ya. Sini saya akan membahas, ini ya, slipper belakang. Misalnya, kebanyakan metik itu slippernya miring ya guys. Gak sama-sama rodanya. Gak miring ke biasanya, kebanyakan miring ke sebelah kanan. Nah, gimana cara mengatasinya, oke guys, kita akan melakukan ini. Disini, ini sudah copot semua bautnya ya, disini. Nah, jadi, sebenarnya disini ada dua baut disini. Kalau mungkin untuk motor metik diantai upbeat, biasanya cuma dua. Kalau di vario, ada empat ya, disini sama disini. Nah, cuma disini. Kita akan ubah dudukannya ini ya. Biasanya disini itu, kalau kena tekanan atau mungkin habis jatuh, biasanya dia akan geser guys. Untuk mengatasinya, kita taruh pada disini. Kita kendalkan ini tuh. Oke, nah, ini seperti ini. Nah, ini bisa berubah-ubah. Nah, seperti ini. Oke, kita coba luruskan dulu. Nah, seperti ini. Nah, kita tarik sekali. Nah, oke guys ya. Bisa kalian lihat ya. Ini sudah lurus kembali ya. Nah, ini, ini, ini ban sama slipper, udah lurus. Nah, mungkin. Ini seperti itu guys ya. Biasanya, kebanyakan ada lagi sih. Biasanya kalau dudukannya di sebelah kanan atau kiri, biasanya ini ada yang mungkin pecah atau gimana. Nah, jadi, kita harus akalin. Kita lem apa, kita, 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 kita apa, kita ikat pakai tali ya. Atau pakai bendret apa-apa. Supaya ini bisa naik ke atas ya. Oke, guys. Seperti itu. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengaturan agar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax